MGM Grand Garden Arena menjadi saksi sejarah kekalahan pertama Raja KO berduluk Mandingo Warrior. James Kiklan bertemu dengan mantan juara WBA Intrim dari Jepang, Nobohiro Ishida. Kiklan yang lebih muda 8 tahun tak berdaya menghadapi Ishida. Hanya butuh satu ronde bagi Ishida untuk menyelesaikan pertarungan. Tak tanggung-tanggung, Kiklan terjatuh sebanyak tiga kali berturut-turut. Joe Cortez menghentikan pertarungan walaupun Kiklan sedikit memprotes akan keputusannya. Sang Raja KO harus menerima kekalahan yang amat sangat menyakitkan. Sadis. Jangan lupa untuk menerima kasih.